Saudara DPRD Kota Gorontalo akan membentuk satuan tugas kesiapan penggunaan bangunan baru Pasar Sentral Kota Gorontalo. Pembentukan satuan tugas akan melibatkan pemerintah Kota Gorontalo, pedagang DPRD dan TNI Polri. Ribuan pedagang akan menempati bangunan baru Pasar Sentral Kota Gorontalo pada akhir Juli mendatang. Namun belum ditempati penempatan di bangunan baru Pasar Sentral masih menuai persoalan di kalangan pedagang, salah satunya ketidakjelasan lokasi penjualan. Menanggapi persoalan ini, Komisi Gabungan DPRD Kota Gorontalo melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo serta sejumlah perwakilan pedagang. Dalam rapat tersebut, Komisi Gabungan bersepakat membentuk satuan tugas yang melibatkan pemerintah Kota Gorontalo, TNI Polri, DPRD dan Pedagang. Satuan tugas ini dibentuk untuk mengawasi dan memastikan kesiapan bangunan baru Pasar Sentral Kota Gorontalo sudah bisa ditempati para pedagang. Memang kita ketahui bersama, kasihan ini pada pedagang, sudah lama menunggu. Dan memang itu proses yang harus dilakukan. Nah hal ini sudah punya titik terang dan sudah punya kesepakatan untuk bagaimana tidak ada pihak yang dirugikan dalam penganturan Pasar Sentral. Tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo, Junaidi Kiai Demak, menilai pembentukan satuan tugas akan memudahkan para pedagang menempati bangunan baru di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Menurut Junaidi, dengan satuan tugas, pemerintah Kota Gorontalo bisa memastikan lapak yang diberikan kepada pedagang sudah sesuai aturan jenis barang yang dijual. Dengan tim Satgas ini kan kita secara gambaran itu kita akan sampaikan. Dan pedagang itu harus bisa menerima itu. Karena kenapa data yang kita urut, buka, tutup, buka, tutup, kita cek. Karena memang laporan kemarin ada satu orang sampai empat tempat, baru dia popol lagi. Nah ini tidak boleh. Apabila sosialis sudah kita laksanakan, mereka tima form, di situ ada poin-poin di atas sementara yang mereka tanda tangan. Itu satunya solusi yang... Rencananya bangunan baru Pasar Sentral Kota Gorontalo akan ditempati oleh 2019 pedagang pada akhir bulan Juli mendatang.